Rapat dengan pendapat bersama konsultan pengawas proyek Embung Hargo Sari telah menemukan titik terang. Hasilnya progres pengerjaan baru mencapai 87 persen sehingga dipastikan tidak mungkin selesai tahun ini. Dari hasil rapat dengan pendapat diketahui progres baru mencapai 87 persen padahal sebelumnya saat sidak disampaikan progres mencapai 90 persen. Pianya menekankan keterlambatan 13 persen itu harus segera dikejar dalam masa penambahan waktu 50 hari. Rekomendasi break kontrak akan dilakukan jika nanti dalam perpanjangan 50 hari pihak rekanan pelaksanaan tidak selesai termasuk tidak menutup kemungkinan rekomendasi Blacklist. Khususnya Embung Hargo Sari kita harus pantau dari konsultannya dari PU-nya harus pantau setiap hari progresnya. Nah prosentase progres setiap hari harus tercatat dengan rapi sehingga tidak nanti dimungkinkan 50 hari kerja yang di berpanjang itu nanti gagal lagi. Nah jadi progresnya per hari prosentasenya harus tercatat jadi berapa persen, berapa persen, berapa persen, berapa persennya. Sampai saat ini 87 persen. Ternyata? Ternyata, tidak 90, 87 persen. Nah berarti 13 persen itu progres perharinya itu kita minta untuk pengetatan, untuk pencatatan tambah berapa persen. Berapa persen sehingga 13 persen ini jangan sampai dalam kurun waktu 50 hari, 30 persen ini tidak tercapai. Nah rekomendasinya. Sementara itu Kabit SDA Dinas PUPR Ngawi, Dwi Miyatno Wahyu Dianto selaku PPK Embung Hargo Sari mengaku akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan tersebut termasuk nanti ada pengetatan setiap progres pengerjaan. Saya belum pernah, saya nggak mengatakan apakah dia punya pengalaman di sana, ya tiba saya baru bekerja sama di paket ini. Itu kekurangannya sampai setengah ya Pak? Melingkar ya semua itu? Enggak, tinggal 10 persen. Jadi memang kemarin itu hasil penerbangan baru sekitar 87 persen Pak Angir tadi, belum 90 ya. Jadi kemungkinan nanti tetap di Januari 2023 itu ya. Itu sistem membayarnya gimana Pak? Nanti untuk sisanya nanti dibayarkan di anggaran PABBD. Tahun 2023? Betul. Kalau evaluasi internalnya di PU dengan rekanan ini seperti apa? Evaluasi terhadap apa? Terhadap rekanan ini dengan proses pelaksanaan. Dulu-dulunya atau saat ini? Saat ini? Ya. Sedang-sedang saja. Kemarin kan SJ1-san sampai 3 sudah dilakukan. Sedang-sedang saja karena pertimbangan, karena itu bangunan harus selesai. Karena kalau tidak akan berpengaruh terhadap bangunan yang lain, utamanya di lantai. Kalau kita hentikan nanti saya yang sudah tidak dapat, katakanlah kita berhentikan terus output yang tidak jelas, kita sebagai pemerintah kebatan nyawi dan masyarakat. Malah nanti dirugikan di itu, ketika nanti berkontrak itu. Berkontrak terjadi sesuatu, kita yang rugi. Ketika nanti ada lelang baru misal berkontrak, terus di lelang kembali itu. Itu butuh waktu juga, penganggarannya kan tetap di PABBD. Tidak bisa langsung. Jadi itu yang menjadi pertimbangan ya? Pertimbangan juga, banyak pertimbangan di situ. Diketahui proyek embung hargo sari seharusnya selesai sejak 21 Desember 2022 dengan nilai kontrak 3,5 miliar rupiah. Keterlambatan pengerjaan membuat pihak rekanan mengajukan tambahan waktu 50 hari dengan konsekuensi sanksi denda 1 perseribu dari nilai kontrak. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.